Bukit pemakan manusia jilid 10. Sepatah demi sepatah sahut kakek Tiong. Sekarang memang masih belum, cuma lohu bersaudara yakin pasti dapat menemukannya. Oh, bolehkah aku bertanya kepada kakek Tiong, dengan care apakah kau hendak mencapai tujuanmu itu? Orang yang masuk ke dalam ruang tenghangsian pada malam ini tidak banyak, kita kuliti mereka satu persatu. Betul, care ini memang bagus sekali selanonasiu, setelah berhenti sebentar, tiba-tiba tanyanya lebih lanjut. Tahukah kakek Tiong, dengan care ini berapa orang yang bakal mati terbunuh? Kakek Tiong berkerut kening, lalu sahutnya. Lohu tak bisa memperhitungkan sampai sejauh itu. Sekalipun kakek Tiong tidak akan mempersoalkan berapa banyak yang bakal menjadi korban, tapi tolong tanya, dapatkah tujuan itu dicapai? Seharusnya dapat. Seharusnya jengek nonasiu sambil tertawa dingin, tidak. Kakek Tiong harus mengucapkan kata-kata yang tegas kakek Tiong berpikir sebentar, kemudian jawabnya. Kalau seorang demi seorang mesti diperiksa, Lohu percaya tak mungkin ia bisa melarikan diri dari cengkeraman. Sekali lagi nona itu tertawa dingin. Bagus, bagus, andai kata kakek Tiong memutuskan untuk mempergunakan care ini, maka kau harus memperhitungkan juga mereka yang bekerja di dapur. Yeea, harus diperhitungkan juga sahut kakek Tiong sambil memperkeras hatinya. Dengan nada mendongkol bercampur setengah menghardik nonasiu berkata lagi. Bagus sekali, kalau begitu kalian berdelapan pun harus termasuk juga di antaranya. Sementara kakek Tiong tertegun dan belum menjawab, nonasiu telah melanjutkan lebih jauh. Selain itu, aku dan adik Sian juga masuk hitungan. Paras muka kakek Tiong segera menunjukkan sikap tersipu-sipu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia tak menyangka kalau nonasiu bakal mengucapkan kata-kata semacam itu. Sementara ia masih serba salah dibuatnya, seng tamu tersebut telah mengucapkan serangkaian perkataan yang amat menggetarkan perasaan. Terdengar orang itu tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Nona, aku yang muda mengundang kehadiran Nona bukanlah. Disebabkan persoalan ini. Ternyata sikap nonasiu dengan cepat dapat berubah, dengan suara yang lemah lembut dia berkata, Oh, lantas maksudmu adalah titik. Apalah sudah tahu masih pura-pura bertanya, nonasiu segera tertawa lebar. Tampaknya kau memang hebat sekali sudah berhenti sebentar, dia melanjutkannya. Bolehkah aku bertanya, dari mana kau bisa tahu kalau di dalam air teh itu ada racunnya? Haaah, 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 titik lagi-lagi sudah tahu pura-pura bertanya, maaf kalau aku tak akan menjawab. Senyum manis masih menghiasi bibir Nona siu, katanya kemudian dengan lembut. Baiklah aku pun tak akan bertanya lagi, tolong jelaskan apa maksudmu mengundang kedatanganku kemari? Seng tamu memandang sekejap wajah kedelapan orang kakek itu, kemudian sahutnya. Sederhana sekali, aku minta kesediaan Nona agar jangan membuat kedelapan orang kakek itu memperoleh Noda karena ketidaksetiaan kawan. Nona siu tidak segera menjawab, sebaliknya kedelapan orang kakek Im segera merasakan hatinya amat terperanjat. Akhirnya kakek hao otak kuasa menahan diri, dia segera menirung. Sebetulnya apa yang kau maksudkan dengan perkataanmu itu kakek hao otak usah gugup, Nona siu segera akan memberikan. Jawabannya sahut tamu itu sambil menuding ke belakang tirai bambu tersebut. Nona siu yang berada di balik tirai bambu itu segera tertawa dingin, ujarnya. HMM, kau hanya menuju isuara hatimu saja, kenapa kau tidak tanyakan dulu bagaimana pendapatku? Tamu itu pun tertawa dingin. Aku tidak percaya kalau Nona tega untuk menampik maksudku dengan begitu saja. Tiada yang bisa kukatakan lagi, maaf. Belum sempat Nona itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak dengan sinar mata memancarkan cahaya tajam orang itu sudah menukas dengan suara dalam. Bila Nona beranggapan bahwa kecepatanmu bisa melebih diriku, silahkan saja. Untuk sesaat lamanya Nona siu yang berada di balik tirai bambu itu terbungkam dalam seribu bahasa, kenyataan ini membuat kedelapan orang kakek tersebut merasa terperanjat sekali. Sampai lama, lama kemudian Nona siu berkata, mungkin Anda lupa, dimanakah kau sekarang berada? Bab T.I.G.A.B.L.S. Aku tidak lupa, tukas tamu itu ketus, tempat ini adalah istana Petek Sin Kiong dalam bukit pemakan manusia. Nona siu segera mendengus dingin. HMM, selama berada dalam istana Sin Kiong, aku tidak percaya kalau kau berani bertindak secara sembarangan. Kalau kau tak percaya, kenapa tidak dicoba saja jengek tamu itu sambil tertawa hambar. Lengat, bila kau berani bergerak secara sembarangan kedelapan orang kakek itu tak akan berpeluk tangan belaka. HMM, kedelapan orang kakek itu jauh berbeda bila dibandingkan dengan Nona, meski selalu pegang janji, apalagi dalam pertaruhan tadi akulah yang menang. Betul diriku hanya seorang tamu agung, namun aku sudah memiliki hak untuk masuk keluar istana ini, apalagi. Pada saat itulah, Nona siu yang berada di balik tirai telah berseru kepada kakek tiong. Kakek tiong, sudah kau dengar perkataan orang? Sementara itu kakek tiong sudah mulai menaruh rasa curiga, namun ia belum memahami duduk persoalan yang sesungguhnya, maka setelah mendengar perkataan itu, katanya. Nona siu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? HMM. Apalagi kalau bukan gara-gara pertaruhan kalian dengan dirinya. Kakek tiong semakin tidak habis mengerti. Tapi apa sangkut pautnya antara persoalan ini dengan peraturan tersebut? Kenapa kau masih juga tidak mengerti bentak Nona siu, tahukah kau, dia telah mengandalkan kemenangannya atas pertaruhan tersebut untuk mengancam keselamatanku? Kakek tiong semakin tertegun, tanpa terasa ia berpaling ke arah tamu itu sambil berseru. Saudara, benarkah perkataanmu itu orang itu segera tertawa? Kakek tiong, inginkah kau temukan pembunuh yang telah meracuni minumanku tadi? Kakek tiong segera mengangguk. Tentu saja ingin, tapi apa sangkut pautnya? Kakek tiong, bila kau ingin menyelesaikan persoalan apa saja yang ada di dunia ini, aku rasa semuanya pasti ada pengorbanannya bukan? Sudah barang tentu untuk sekian kalinya kakek tiong manggut berulang kali. Orang itu segera tertawa. Kalau memang begitu, aku mohon kakek berdelapan untuk menjadi penonton saja untuk sementara waktu. Perhitungan siapa anda betul-betul bagus sekali ejek Nona siu dengan cepat, cuma sayang kau telah lupa, siapakah tuan rumah istana sin kiong yang sesungguhnya? Oha, masa tuan rumah istana ini bukan kedelapan kakek, melainkan Nona? Selagi Nona siu mendengus dingin. HMM, dihadapan orang yang bersangkutan kau ingin menjalankan siasat mengadu domba, menurut anggapanmu siasat macam itu akan mendatangkan hasil? Orang itu segera tertawa. Justru karena tak berguna, maka kakek berdelapan baru percaya kalau aku memang bukan lagi mempraktekan siasat mengadu domba. Pada saat itulah kakek tiong telah berkata lagi. Saudara, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa tidak kau katakan secara berterus terang? Tanda petik. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba tamu itu menunggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya itu sangat keras menggetarkan Sukma, sekalipun Petlo memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, tak urung harus menggerahkan juga tenaga dalamnya untuk melindungi pusar. Setelah berhenti tertawa, orang itu baru berseru kembali ke arah balik tirai bambu itu dengan suara keren. Nona Siu, apakah kau ingin pergi dengan begitu saja tanda seru? Nada suara Nona Siu berubah hebat, agak gemetar dia berkata, anggap saja kau memang hebat, tapi ingin kulihat kau bisa mengembangkan kehebatanmu itu sampai kapan? Orang itu segera tersenyum. Nona, aku sebagai tamu dari istana ini mana berani berbicara kasar? Aku hanya ada dua permintaan yang mengharapkan kesediaan Nona untuk memenuhinya, untuk itu aku merasa berterima kasih sekali. Nona Siu segera menghimpun tenaganya dan berseru. Dapatkah aku menolak permintaanmu itu? Coba kau katakan i sekali lagi orang itu tertawa. Tampaknya Nona memang cukup dapat memahami perasaan orang, terlebih dulu ku ucapkan banyak terima kasih. Setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh. Persuaian yang pertama adalah dipersilahkan Nona keluar dari baik tirai untuk bertemu. Nona Siu segera mendengus. Bisa kululuskan, lantas apa permintaanmu yang kedua? Dengan cepat orang itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Lebih baik kita laksanakan persoalan ini gatu demi satu saja. Katanya cepat, silahkan kau laksanakan persoalan yang pertama. Sementara itu Nona Siu telah berpaling ke arah Patlo Seraya berseru dengan suaranya yang lantang. Patlo, harap ingat baik-baik setiap perbuatan yang terjadi pada malam ini. Nona tak usah menggertak Patlo dengan kata-kata, dengus orang itu dingin, dan terlebih dahulu aku akan mengucapkan sesuatu kepada Nona, yang ingin ku jumpai adalah Sanchu kalian, jadi sebelum dia pulang, tak nanti aku akan pergi dari sini. Nona Siu tak bisa berkata apa-apa lagi, tampak tirai bambu digulung dan Nona itu pun munculkan diri. Nona itu mempunyai paras muka yang amat cantik, pipinya putih halus dengan bibir yang kecil, matanya jeli namun sikapnya keren dan amat serius. Ketika orang itu bertemu dengan Nona Siu, tiba-tiba sepasang alis matanya berkenyit, lalu berpikir, ah ah ah, tidak benar, tidak benar, rupanya dia bukan orang yang sedang kucari. Namun perasaan tersebut tak sampai diungkapkan di atas wajahnya, malahan sekulung senyum segera disunggingkan di ujung bibirnya. Sementara itu, ketika Patlo melihat kemunculan Nona Siu, mereka pun saling berpandangan sekejap, sikap mereka sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Sudah barang tentu, keadaan tersebut tak lolos dari ketajaman mati orang itu, namun ia tidak memberi komentar ataupun reaksi apa-apa. Sekarang aku telah menampakkan diri, katakanlah persoalan yang kedua tanda seru-seru Nona Tiu kemudian. Tolong Nona jelaskan kepadaku, apa sebabnya dalam air tehku bisa ada racunnya. Begitu pertanyaan ini diutarakan keluar, paras muka Patlo segera berubah hebat, mereka hanya bisa duduk tertegung dengan sinar metu keheranan. Nona Siu segera tertawa hambar. Oh oh, kau mengatakan aku yang telah mencampuri racun itu? Nona, harap jangan salah mendengar, aku hanya minta kepada Nona untuk menerangkan apa sebabnya dalam cawanku bisa ada racunnya, aku toh tidak menuduh Nona yang telah melepaskan racun itu. HMM. Heran, kalau toh yang meracuni bukan aku, mana mungkin aku bisa menjelaskan persoalan tadi titik. HMM, benar, benar, kalau memang begitu, terpaksa aku harus mengundang keluar seorang yang lain untuk memberi penjelasan. Sambil berkata, mendadak orang itu merentangkan kelima jari tangan kanannya ke arah tirai bambu itu dan mencengkeramnya ke udara kosong. Gerak serangan dari orang itu cepat sekali, namun gerakan tubuh Nona Siu pun tidak kalah cepatnya, apalagi dia memang sedang berdiri di depan orang itu, maka hanya sejangkauan tangannya yang lemtik sudah dapat mencapai sepasang metelawannya. Metel, merupakan pusat dari semua indera manusia, sudah barang tentu, seorang itu tak berani bertindak gegabah, dia pun tak mengira kalau Nona Siu yang berada hanya tiga langkah dihadapannya itu bisa melepaskan serangan maut ke arahnya. Dalam keadaan demikian, tentu saja dia harus mengambil keputusan untuk melindungi keselamatan dirinya lebih dulu, mendadak kelima jari tangan kanannya ditarik kembali, kemudian menyambar ke atas pergelangan tangan Nona Siu, sedangkan tangan kirinya tetap melanjutkan cengkeraman udara kosongnya. Angin menyambar tirai bambu yang rapat itu. Tirai itu segera peltus dan terjatuh ke bawah, ternyata semuanya terdiri dari tiga lapis, tak heran kalau orang itu hanya bisa melihat rot wajah orang di balik tirai itu secara lamat-lamat saja, kendatipun dia telah menghimpun tenaga dalamnya untuk melihat dengan ilmu metu saktinya. Jeritan tertahan segera berkumandang bersamaan dengan suara putusnya tirai bambu itu ke atas tanah, sedangkan pergelangan tangan Nona Siu pun kena ditotok sehingga terpental sejauh lima depa lebih dari tempat semula sambil mengadu-adu tiada hentinya. Dengan terlepasnya tirai bambu itur mereka semua pemandangan di balik tirai tersebut pun dapat terlihat dengan jelas. Semua orang dapat melihat jelas ada sesosok bayangan punggung dari seorang gadis yang cantik luar biasa sedang menyelingap masuk kebalik sebuah pintu rahasia di bawah tanah sana. Sementara itu, Seng Tamu sudah berdiri membelakangi Pat Law, tapi saling berhadapan muka dengan Nona Siu yang masih memegangi pergelangan tangannya sambil mengadu. Sambil tertawa lembut, orang itu segera berkata, Maaf seribu kali maaf Nona, jika aku telah membuat Nona kesakitan. Dengan gusar Nona Siu melototi wajah orang itu, dia hanya mendengus dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kembali orang itu tersenyum, ujarnya, Nona, sudah baik-baik memangku jabatanmu sebagai Nona Sian, mengapa kau mesti menuruti perkataan orang lain dan menyaru sebagai Nona Siu? Ketika mendengar perkataan itu, Kakek Tiong memandang sekejap ke arah rekan-rekannya, namun wajahnya diliputi pula oleh perasaan heran bercampur curiga. Setelah berhenti sebentar, terdengar orang itu berkata lagi kepada Kakek Tiong. Bukannya aku hendak menegur Pat Law, aku hanya heran, kalau toh Pat Law mengetahui akan hal ini, mengapa kalian tidak menjelaskannya kepadaku? Dengan perasaan menyesal bercampur malu, Kakek Tiong menundukan kepalanya rendah-rendah. Aai, terus terang saja ku katakan, kedudukan Nona Siu sesungguhnya luar biasa sekali. Jadi Tiong lho, Kakek Tiong, mengira aku masih belum tahu tentang kedudukan Nona Siu tukas orang itu dengan wajah serius. Kakek Tiong tertawa jengah. Bilakah sudah tahu, hal ini lebih baik lagi. Siapa tahu, pada saat itulah orang tersebut telah mengucapkan kembali kata-kata yang segera mengejutkan semua orang. Kakek Tiong, bila dugaanku tidak salah, Nona Siu yang sekarang sudah bukan Nona Siu yang sesungguhnya lagi. Ketika mendengar perkataan itu, baik Pat Law maupun Nona Sian yang menyaru sebagai Nona Siu sama-sama berubah hebat raut wajahnya. Saudara, apa yang kau maksudkan dengan perkataanmu itu, tegur Kakek Tiong dengan kening berkerut. Terus terang ku katakan Kakek Tiong, walaupun ilmu silat yang ku miliki biasa saja, tenaga dalam ku juga belum mencapai puncak kesempurnaan akan tetapi semenjak kecil aku telah memperoleh warisan dari seorang tokoh silat yang melatih sepasang mataku untuk melihat dari kejauhan. Oleh karena itu, ketika Nona Siu dan Nona Sian menemani minum arak tadi, kerdati pun teraling oleh tirai bambu, namun tak bisa mengelabui sepasang mataku, itulah sebabnya aku bisa mengatakan kepada Kakek Tiong kalau di balik tirai ada dua orang. Itulah sebabnya ketika Nona Siu dan Nona Sian muncul sekali lagi, walaupun terhalang oleh tirai bambu, aku masih dapat mengenali kalau Nona Sian tetap masih Nona Sian, sebaliknya Nona Siu mesti masih tetap merupakan Nona Siu. Sudah barang tentu demikian tanda seru tukas Nona Sian dengan cepat, buat apa kau mesti banyak berbicara lagi tanda seru. Orang itu tersenyum, katanya. Jangan terburu nafsu Nona, harap dengarkan dulu perkataanku hingga selesai. Sayang aku tak punya waktu untuk berceloceh terus dengan orang macam dirimu itu kembali Nona Sian menimberung. Orang itu segera mendengus dingin, hektometer, Nona Sian, mari kita berbicara sejujurnya, bukankah Nchi Siu mu itu telah berubah menjadi seseorang yang lain? Aku dapat melihat kalau di atas. Wajahnya telah mengenakan selembar topeng kulit manusia yang mirip sekali dengan Nona Siu. Anak, apakah kau telah melihat jelas kakek Tiong segera menjerit tertahan? Orang itu tidak menjawab pertanyaan tersebut, kepada Nona Sian kembali katanya. Aku yakin setelah Nona Sian berbalik ke tempat tinggalmu sesudah berlalu dari sini, tentunya kau tak berpertemu dengan Nona Siu dalam suatu jangka waktu yang tidak terhitung pendek bukan? Agaknya kakek Tiong dapat memahami arti kata dan ucapan orang itu, paras mukanya segera berubah, kepada Nona Sian segera tanyanya. Nona Sian, ketika itu kentongan ketiga sudah lewat, kenapa kalian tidak pergi tidur? Nchi Siu bilang, dia teringat masih ada satu persoalan yang belum diselesaikan. Belum sampai Nona Sian selesai berbicara, orang itu telah menukas kembali. Tolong tanya Nona Sian, setelah balik kembali ke kamarnya, bukankah mimik wajahnya menunjukkan sikap anak gugup dan agak gelagapan? Nona Sian kembali berpikir sebentar, lalu sahutnya. B. Betul, dalam perjalanan pulang ke ruang belakang, sepanjang jalan dia tidak berkata apa-apa, wajahnya tampak gelisah sekali, jauh berbeda dengan tabiatnya di masa-masa yang lalu. Sementara itu 16 buah metu dari Petlo telah ditujukan ke wajah orang itu, agaknya mereka sedang menantikan jawabannya. Orang itu mendengus dingin, tiba-tiba ia berpaling ke arah Petlo sembari berkata, Petlo, dengan kunjunganku yang gegabah ke dalam istana Sin Kiong pada malam ini, semestinya harus dijatuhi dengan hukuman apa. Kakek Tiong menjadi tertegun menghadapi penanyataan tersebut, katanya kemudian, Apa maksudmu mengucapkan perkataan itu? Lohu bersaudara telah menjelaskan dengan seterang-terangnya, kau adalah tamu agung kami, sekarang pun kita sedang membicarakan urusan yang amat serius, kenapa kau malahan? Sambil tertawa orang itu segera menukas. Jangan gelisah kakek Tiong, aku bisa mengajukan pertanyaan ini, sudah barang tentu ada alasannya. Oh oh oh, apakah alasannya? Kalau toh aku adalah tamu agung dari Petlo, lagi pula dengan segenap anggota istana ini dari atas sampai ke bawah tiada permusuhan ataupun dendam kesumat, tolong tanya kakek Tiong, kenapa orang itu hendak meracuni aku sampai mati? Benar seru kakek Tiong dengan matu, terbelalak, sampai sekarang pun Lohu masih belum memanami sebabmu sebabnya. Tapi aku mengetahui hal ini dengan jelas sekali kata orang itu cepat sambil tertawa. Oh oh oh, kalau begitu tolong berilah petunjuk kepada kami semua, yang meracuni diriku adalah nonasyu kata orang itu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh. Harap kalian dengarkan lebih seksama lagi, yang kumaksudkan sebagai orang yang telah meracuni diriku itu adalah nonasyu gadungan yang mengenakan topeng kulit manusia sehingga gerak-geriknya mirip sekali dengan nonasyu yang asli. Soal kenapa ia sampai meracuni diriku? Alasannya hanya ada satu, yakni dia sudah tahu kalau penyaruannya itu tak nanti bisa mengelabui ketajaman matamu. Kakek Tiong memandang sekejap ke arah kawanan kakek lainnya, kakek Aie segera manggut-manggut seraya berkata, Tau aku tampaknya memang demikian. Sobat-sobat tua sekalian, duduknya persoalan bukan hanya sampai di situ saja kata orang itu lebih jauh. Kembali Pat lo dibikin terkejut oleh perkataan itu. Tolong utarakanlah dengan J.I.S., apalagi yang berhasil kau lihat di dalam peristiwa ini, pintanya hampir bersamaan. Orang itu memandang sekejap ke arah delapan orang kakek itu, kemudian menjawab, Sudah pasti nonasyu gadungan ini mempunyai tujuan yang jahat atau bahkan ada dendam kesumat dengan partai kalian, dendam tersebut pasti berat dalam bagaikan lautan, itulah sebabnya ia baru menyamar di kalasan cu sedang turun gunung. Tapi aku pun dapat memastikan bahwa nonasyu yang asli pasti mempunyai hubungan yang luar biasa intimnya dengan sancu kalian, itulah sebabnya ia menyamar sebagai nonasyu dengan tujuan untuk mengancam sancu agar menuruti keinginannya. Paras muka Pat lo serta si nonasyu yang segera berubah hebat, tanpa mengucapkan sepatah katapun kegelapan orang kakek itu segera membalikan badan dan berlalu dari sana. Mau kemana kalian berdelapan orang itu segera mencegah? Saudara benar-benar cukup bersahabat, buat kebaikan ini tentu. Akan lohu bersaudara belas bila urusan telah selesai nanti. Sebagaimana yang dikatakan Anda tadi, lohu bersaudara harus segera membekupnya hidup-hidup. Belum habis perkataan itu diukapkan, Seng Tamu telah menukas. Harap kakek Tiong jangan bertindak gegabah, bagaimana kalau dengarkan dulu sepatah dua patah kataku. Baik, baik, lohu akan mendengarkan dengan seksama. Kakek Tiong benar-benar sudah taklu kepada orang itu sekarang, bahkan apa yang diucapkan segera dituruti tanpa membantah. Dengan sorot metu yang tajam orang itu menatap sekejap wajah Pat lo, kemudian katanya, Setiap tindakan yang akan kalian lakukan harus disertai dengan suatu perencanaan yang matang, walaupun aku yakin kalau dugaanku ini 8-90% pasti benar, tapi bagaimanapun juga kita harus berjaga-jaga terhadap seandainya. Masih ada seandainya apa lagi? Masa akan terjadi perubahan yang lainnya kakek Tiong tidak habis mengerti? Yee, tentu saja, malah banyak sekali, misalnya saja andai kata dugaanku itu keliru, bagaimana jadinya? Kakek Tiong menjadi berdiri bodoh, ia hanya termangu-mangu tanpa bisa menjawab. Orang itu lantas tertawa seraya berkata lagi, Apalagi sekalipun dugaanku tidak salah, nona siu yang asli toh masih berada di tangan nona gadungan, sebelum kita berhasil mebekupnya hidup-hidup, bagaimana jadinya bila ia mempergunakannya sebagai sandra untuk memaksa kalian? Urusan kan bisa menjadi beraber? Sekali lagi kakek Tiong dibuat tertegun saudara, Lohu benar-benar mengagumi dirimu, setelah berhenti sebentar, kembali berkata. Katakanlah saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama-tama kita harus kerahkan dulu patlah sekalian, tapi yang boleh menampakkan diri hanya kakek Tiong seorang bersama nonasian, kakek Tiong mempunyai giyok pei jadi apa ia asli atau gadungan, tak mungkin kau bisa disalahkan. Setelah itu, kakek Tiong harus bertanya kepadanya secara sungkan mengapa dia mencampui air teh dengan racun kakek Tiong harap mengingatnya baik-baik, pertanyaan tersebut tak lebih hanya suatu alasan yang penting adalah mengawasinya agar ia jangan meninggalkan tempat itu. Pada saat itulah, para kakek yang lain boleh membagi tugas, ada di antaranya berjaga-jaga di sekitar situ agar dia tak sampai kabur, sedangkan lima orang lainnya segera manfaatkan kesempatan itu untuk mencari nonasiu yang asli. Hebat betul akalmu itu, baik kita lakukan begini saja seru kakek Tiong sambil mengacungkan jempolnya. Kemudian kepada nonasian serta kakek lainnya, dia berseru. Hayo berangkat, persoalan ini harus segera diselesaikan tanda seru kakek Tiong, aku akan menantikan kabar baik darimu di tempat. Ini seru orang itu lagi. Tak usah khawatir saudara, maaf lohu sekalian akan mohon diri terlebih dahulu. Dia lantas memberi tanda, kemudian bersama Jitlo dan nonasian berangkat meninggalkan tempat itu. Dalam waktu singkat semua orang sudah berlalu, dalam isana tenghangsian pun tinggal orang itu seorang diri. Tampak dia tertawa gelis sambil bergumam. Namanya saja Petek Tiong, Pada hakikatnya tak lebih cuma istana gua orang-orang pikun, tidak sia-siap perjalananku pada malam ini, sekarang aku harus segera pergi dari sini. Walaupun ia berkata demikian, namun tubuhnya sama sekali tidak bergerak dari posisinya semula. Belum lama sehabis dia berguman, terasa ada angin lembut berhembus lewat, tahu-tahu hadapannya telah bertambah dengan seseorang. Orang itu tak lain adalah peronda dari istana Sinkiong, Sikfu adanya. Tampak Sikfu dengan sinar mati yang tajam bagaikan semilu sedang berdiri lebih kurang delapan depa di hadapannya, dengan suara dingin ia lantas menegur. Apakah kau hendak pergi? Orang itu menatap sekejap wajah Sikfu, lalu tersenyum. Pergi sih belum pergi, aku lagi menantikan kedatanganmu. HMM. Benarkah kau masih mempunyai keberanian untuk menunggu kedatanganku tanda seru? Betul, aku memang memiliki keberanian ini. Huu, apakah kau sudah menduga kalau aku pasti datang sambil mengangkat bahu orang itu tertawa? Bukankah sekarang kau telah berdiri di hadapanku? Sikfu jawabnya. Sikfu segera menggigit bibir menahan diri, katanya. Tidak ada artinya hanya bersilat lidah belaka, aku orang Sikfu ingin menanyakan maksud kedatanganmu yang sebenarnya. Orang itu kembali tertawa. Apakah sahabat Sikfu lupa kalau aku adalah tamu agung dari petlo kalian ini? HMM. Kalau mereka memang gampang ditipu, tapi jangan harap kau bisa menipu aku orang Sikfu. Oh, kalau begitu, baik kepandayan silat, kecerdasan maupun kedudukan seorang peronda dari istana Sinkiong agaknya jauh melebihi petek petlo. Sikfu amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat, soal-soal semacam ini tak perlu kau risaukan. Terbahak-bahaklah orang itu sehabis mendengar ucapan tersebut. Haaah, 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 sahabat si keliru besar bagaimanapun juga aku pasti akan merasa risau sekali. Saudara, lebih baik kita buka jendela lebar-lebar dan berbicara belak-belakan saja seru Sikfu dengan kening berkerut. Memang inilah keinginanku, silahkan. Dengan sorotan mati yang tajam dan keren Sikfu menatap wajah orang itu lekat-lekat kemudian katanya. Orang itu tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya. Kenapa tidak memperbincangkan dulu tentang sahabat Sik sendiri? Sekali lagi Sikfu merasa terkesiap. Apa yang bisa diperbincangkan tentang aku orang Sik? Sik. Dengan wajah serius orang itu berkata, sahabat Sik, berada di depan orang lebih baik. Jangan berbohong, memangnya wajahmu yang sekarang ini adalah wajah aslimu. Paras muka Sikfu berubah hebat, setelah mundur selangkah serunya. Omong kosong, sejak dilahirkan aku orang Sik telah berwajah demikian. Haaah titik haaah, 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 kalau begitu anggap saja sewaktu berada dalam perkampungan Jin Giceng tempoh hari, aku telah salah melihat orang. Selesai berkata orang itu tertawa dingin dan melanjutkan perjalanannya keluar dari istana tersebut. Dengan perasaan bergetar keras Sikfu segera berseru, berhenti kau, aku orang Sik belum selesai berbicara. Orang itu sama sekali tidak berhenti, berpaling pun tidak, katanya dengan lantang. Sahabat Sik, seandainya aku tidak berhasrat untuk menantikan kedatanganmu buat apa aku mesti berguman untuk memancing kedatanganmu. Kau tidak berterima kasih malahan. Sikfu segera menyelingap ke depan dan menghadang di hadapan orang itu, ujarnya dengan suara rendah. Saudara, tempat ini bukan tempat untuk berbincang, silahkan mengikuti aku. Tapi dengan cepat orang itu menggeleng. Sahabat Sik, tahukah kawakan ketiga buah gua di pinggang bukit bagian belakang sana? Mendengar ucapan itu, Sikfu terperanjat lalu sahutnya. Tahu, tahu, tempat itu adalah, tapi apa maksudmu menyinggung tentang ketiga buah gua tersebut tanda seru. Sahabat Sik, berada di tempat ini kau lakukan saja tugasmu, tapi hati-hati, wai aupat lo jujur dan baik, nonasyulihainya luar biasa dan lagi amat cerdik, kau harus perhatikan dengan serius. Seandainya kau benar-benar ada persoalan yang hendak diperbincangkan malam ini sudah tak sempat lagi, besok pada kentongan pertama sampai kentongan kedua, silahkan datang ke dalam gua tengah dari ketiga buah gua tersebut, akan kunantikan kedatanganmu di situ. Selesai berkata, si orang itu segera berkelebat ke udara dan menerobos keluar lewat jendela di sudut kiri. Tunggu sebentar saudara, aku orang sisik masih ada persoalan yang hendak dibicarakan, bisik-sikfu. Seriaya berkata dia ikut menyusul keluar, namun suasana di sekeling istana itu sunyi sepi, tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun, cepat-cepat dia melompat naik ke atas atap rumah, apa yang terlihatnya membuat orang ini merasakan hatinya bergetar keras. Dalam waktu yang teramat singkat, orang itu sudah berada beberapa li jauhnya dari tempat semula. Sikfu menggelengkan kepalanya berulang kali, mendadak ia seperti merasakan sesuatu, cepat kakinya menjejak permukaan atap dan menyelingap ke bawah. Belum lama dia meninggalkan atap rumah, serombongan bayangan hitam telah meluncur datang dari dalam istana, kemudian langsung menuju ke ruang tengah. Yang baru saja menampakkan diri itu ternyata tak lain adalah Pat Lo, Nona Sian serta seorang Nona lain yang bermata tajam. Dengan sorot metu yang tajam kakek Tiong memandang sekejap sekeliling ruangan itu, kemudian bentaknya keluar istana dengan suara yang dalam dan berat. Mana pengawal? Cepat kemari! Menyusul seruan itu, dari kejauhan sana terdengar seseorang berkata, Kalian sudah mendengar belum? Kakek Tiong sedang memanggil kalian semua? Berbareng dengan teriakan itu, sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam ruang istana dengan kecepatan tinggi, orang itu tak lain adalah Sikfu. Sambil memberi hormat kepada kakek Tiong, dia lantas berseru, hamba sedang menyelidiki siapa yang melepaskan racun. Tiba-tiba kakek Tiong mengulapkan tangannya mencegah Sikfu melanjutkan kata-katanya, lalu menegur. Apakah kau melihat orang itu? Walaupun Sikfu tahu kalau yang dimaksudkan adalah tamu tadi, namun ia tetap berlagak pailon. Orang itu? Orang yang mana? Kakek Tiong menjadi gemas sekali, sambil mendepak-depakan kakinya dia berseru. Siapa lagi? Tentu saja bocah keparat yang berada di sini tadi bukankah dia adalah tamu agung patlah seru Sikfu dengan metlah terbelalak. Merah padam selembar wajah kakek Tiong karena jengah. Tamu agung kentut dan peratnya. Tetapi begitu ucapan tersebut diucapkan, dia baru tahu salah, cepat-cepat lanjutnya. Lohu bertanya, sudah kau lihatkah dirinya atau tidak? Hamba sedang mendapat tugas untuk menyelidiki soal keracunan tadi dan baru saja kembali titik. Kakek Tiong segera mendengus kepada Nona berwajah keren itu katanya kemudian dengan wajah tersipu-sipu. Nona Siu, ternyata dugaanmu memang tepat, dia telah kabur. Ternyata Nona yang bermata tajam dan berwajah keren itu tak lain adalah Nona Siu. Dan sementara itu Nona Siu telah mendengus dingin sambil mendamprat. Kakek Tiong, bukannya aku berani mencaci maki dirimu, tetapi kali ini kau betul seorang manusia pikun yang amat bodoh. Api amarah terpancar keluar dari balik matu kakek Tiong, kepada rekan-rekannya dia segera berseru dengan suara dalam. Hayo berangkat, kita segera mencari bocah keparat itu sampai-sampai dapat tanda seru. Kalian hendak mencarinya di mana cegah Nona Siu. Bukankah bocah kerarat itu menjadi tamu dalam perkampungannya? Masa ia dapat kabur? Sekalipun tak bisa kabur, kau bisa apa tuh kas Nona Siu? Tangkap dia. Nona Siu segera tertawa dingin. Mampukah kalian untuk menangkapnya? Asal bocah keparat itu masih berada di atas bukit, tentu saja dapat menangkapnya kembali sahut kakek Tiong sambil mengamuk. Nona Siu memutar biji matanya sebentar, kemudian sebelum senyiman segera tersungging di ujung bibirnya, ia berkata kemudian. Betul, kalau tidak, bila Sanchu sampai pulang bagaimana cara kalian untuk mempertanggungjawabkan diri? Kakek Tiong segera menghela nafas panjang, kepada ketujuh orang rekannya dia berseru. Saudara sekalian, hayo berangkat. Kali ini Nona Siu tidak menghalangi lagi, begitu selesai berkata, Patlo segera berangkat menuju ke perkampungan. Nona Siu hendak menyusul dari belakang, tetapi Nona Siu segera menarik tangannya sambil berkata. Mau apa kau? Tentu saja pergi membekuk bocah keparat itu tanda seru sahut Nona Siu agak tertegun. Nona Siu segera tertawa cekikikan. Cukup adikku, biarkan saja delapan orang tua bangka itu menerima sedikit-sedikit pelajaran, hayo, kita pun harus pulang. Kembali Nona Siu tertegun, baru saja dia akan buka suara, Nona Siu telah melanjutkan. Adikku, kau anggap bocah keparat itu seorang musuh yang sederhana. Masa dia sudah kabur? Kabur sih, mungkin tidak kata Nona Siu mengjeleng kepala. Nona Siu tidak habis mengerti. Kalau toh dia masih ada di perkampungan ini, memangnya tidak mungkin bila kita bekuk batang lehernya? HMM. Bila ia tidak sampai kabur, itu berarti dia sudah mempunyai pegangan yang kuat dan tidak kuat dan tak khawatir kalau sampai ketangkap Petlo. Nona Siu mengeritkan sepasang matanya berulang kali, tapi dia masih tetap saja tidak habis mengerti. Dengan sepasang matanya yang jeli itu Nona Siu mengerling sekejap matanya ke arah Nona Siu, kemudian kembali ia berkata. Bodohamat kau adikku, memangnya dia itu bisa mengaku berterus terang bahwasannya perbuatan itu adalah merupakan hasil karyanya sendiri. Banyak saksi matu yang menyaksikan hal ini, kalau ada sepuluh orang menuduhnya demikian, masa ia tidak mengaku? Nona Siu segera tertawa dingin tiada hentinya, hehehe jangan lupa adikku, tadi kakek Tiong telah berkata, ia sendiri telah mengaku kalau datang dengan wajah menyeru. Nona Sian barulah mengerti, ia pun menggelengkan kepalanya berulang kali sambil bergumam. Licik dan hebat sekali orang ini. Selintas senyuman dingin yang menyeramkan itu segera menyungging di bibirnya si Nona Siu, katanya. HMM. Sekarang, biarkan saja dia bermain setan, yang bagaimanapun juga. Belum habis perkataan itu diucapkan dia sudah menarik Nona Sian untuk diajak pergi. XXX. Semangat Nona Kim hari ini sangat baik, selewatnya kentongan keempatia baru meninggalkan ruangan tengah. Bao Ji sudah dua kali berusaha mohon diri di tengah jalan, tapi selalu ditahan kembali oleh Nona Kim, padahal Bao Ji sendiri pun tidak sungguh-sungguh ingin kembali ke loteng, dia memang sengaja berlagak demikian saja. Dan kini semua persoalan yang hendak dibicarakan telah selesai dibicarakan Nona Kim pun bermaksud hendak pergi, tentu saja Bao Ji tiada alasan untuk tetap tinggal di sana. Sesudah keluar dari ruangan, Bao Ji lantas menjura kepada Nona Kim sambil katanya. Nona, maaf kalau aku tak akan menghantar Nona. Belum habis ya berkata, sambil tertawa Nona Kim telah berkata, Kongcu adalah tamu, sudah sepantasnya kalau ku hantar dirimu. Pulang ke loteng, silahkan. Tertegun Bao Ji menghadapi keadaan ini, dengan gelagapan di alantas berseru lagi. Ah 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 ah, mana aku berani merepotkan Nona? Harap Nona Sudi menghentikan langkah. Kongcu tak usah sungkan-sungkan Nona Kim menggeleng toh tak jauh letaknya dari sini, mari kita berangkat. Bao Ji khawatir kalau Santiong lo belum pulang ke loteng, tentu saja dia enggan dihantar oleh Nona itu, maka dia pun mengalihkan perkataannya ke soal lain. Aku adalah seorang laki-laki sejati, mari meri, biar aku yang menghantar Nona. Kongcu benar-benar seorang yang jujur, Nona Kim tertawa, baiklah, terus terang aku akan mengatakan sejujurnya, sesungguhnya aku bukan berniat untuk menghantar Kongcu, tapi yang penting adalah untuk menengok keadaannya adikmu. Setelah si Nona berterus terang, tentu saja Bao Ji tak dapat menampik lagi, terpaksa dia harus mencari alasan lain. Kini malam telah larut, aku rasa apa tidak kurang leluasa LAAH, omong kosong, buat anggota persilatan peraturan macam. Itu tidak berlaku lagi. Selain itu, aku pun tahu kalau adikmu sengaja hendak menghindari aku pada malam ini, aku harus menanyakan persoalan ini sampai jelas. Selesai berkata, dia lantas membalikan badannya dan berjalan menuju ke arah loteng bongel. Nona seru Bao Ji kemudian dengan kening berkerut, kau telah salah paham adikku. Nona Kim segera tertawa, tukasnya. Aku tidak salah paham, juga aku dengar kau mengatakan bahwa kepalanya tiba-tiba menjadi pening. Benar segera Bao Ji menyambung. Oleh sebab itu, lebih baik kalau Nona. Kembali Nona Kim tertawa, tukasnya. Oleh sebab itu lebih baik kalau aku pergi menengoknya sebentar bukan tanda seru. Bao Ji menjadi mendongkol sekali, tanpa banyak berbicara lagi di alantes berjalan lebih dulu dengan langkah lebar. Nona Kim tersenyum, dia pun segera menyusul dari belakang dengan langkah cepat. Loteng impian telah berada di depan mata. Sambil menggigit bibir Bao Ji segera berhenti, kemudian kepada si Nona katanya. Nona, walaupun kita adalah anggota dunia persilatan yang tidak terikat oleh adat dan segala tetek bengek peraturan, namun adikku sudah beristirahat sekarang, orang lelaki yang lagi tidur pasti tak sedap dipandang, aku khawatir. Tak usah khawatir Kong Cu tukas Nona Kim dengan cerdik, aku tak usah masuk ke dalam, tapi cukup memanggilnya beberapa kali di depan Loteng, bila ia benar-benar sudah tertidur, aku segera pulang, kalau dia masih sadar atau belum tidur, aku baru masuk ke dalam. Setelah lawannya berkata demikian, sudah barang tentu Bao Ji tak bisa berkata apa-apa lagi, sambil melangkah naik ke atas Loteng, diam-diam ia berdoa dalam hatinya, kalau bisa saudaranya telah kembali ke dalam Loteng impian. Bagaimanapun Bao Ji memperlambat langkahnya, namun undak-undakan yang begitu pendek itu tak mungkin bisa dipertahankan terlalu lama, akhirnya sampai juga mereka di atas Loteng. Dalam keadaan begini, ia sudah kehilangan akal sama sekali. Diam-diam ia berpikir lagi. Lebih baik aku jangan membuka pintu lebih dahulu, tapi memanggil dari luar, bila ia sudah pulang niscaya panggilanku akan mendapat sahutan, bila tiada yang menyahut berarti dia belum pulang. Maka waktu itu aku mesti menutupi pandangan Matusin Ona itu kemudian membuka pintu sedikit dan melongo ke dalam, setelah itu akan kukatakan kepadanya sambil tertawa. Oha maaf, adikku sudah tidur. Makin membayangkan ia merasakan makin gembira, sehingga tanpa terasa dia mulai memanggil. J.T. 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 Tiada jawaban dari dalam Loteng itu, Baoji segera membuka pintu sedikit dan menengok lewat celah-celah pintu, kemudian sambil berpaling katanya. Ah 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 ah, maaf, dia benar-benar telah tidur. Oh oh, benarkah dia sudah tertidur? Tanda seru-seru Nona Kim tiba-tiba sambil tertawa cekikikan. Masa aku membohongimu? Tanda seru jawab Baoji pura-pura berlaga amat serius. Belum habis dia berkata, Nona Kim telah berkata lagi sambil tertawa merdu. Pembaringan itu berada di sebelah kiri pintu, sedang pintu yang dibuka Kongcu pun yang berada di sebelah kiri. Bila ingin melongok lewat celah pintu, tak mungkin kau bisa melihat pembaringan tersebut, apalagi dalam ruangan Loteng tiada cahaya lampu, kecuali bila Kongcu memiliki metu yang jauh berbeda dengan orang lain. Selaka, rupanya Baoji tak pernah berpikir ke situ, kontan saja merah padam selembar wajahnya karena jengah. Nona Kim sedikit pun tidak bermaksud untuk mengampuni lawannya, sambil tersenyum di alantes berkata, Menurut pengelihatanku, adikku hanya pura-pura tidur, tapi betul-betul berpenyakit. Yee-a-a, dia memang sedang sakit sambung Baoji dengan cepat. Nona Kim segera mengerling sekejap wajah Baoji, setelah itu katanya lagi. Dia pasti sudah mengidap penyakit tak berani bertemu denganku, tapi aku akan tetap memaksanya untuk berjumpa denganku. Dalam pembicaraan tersebut, tiba-tiba Nona itu menyentilkan jari tangannya ke depan, pintu Loteng tersebut seketika itu juga terpentang lebar. Baoji menjadi amat gelisah, baru saja dia siar menegurnya dengan paras muka berubah, Nona Kim telah menjerit kaget. Menyusul teriakan itu, Baoji segera mengalihkan pula sorot matanya ke atas pembaringan dalam ruangan tersebut yang kemudian terlihat seketika itu juga membuat hatinya sedang tenggelam. San Tiong Lo sedang berbaring di atas ranjangnya, waktu itu ia tampak tersentak bangun dari tidurnya. Dengan adanya kenyataan tersebut, Baoji menjadi punya alasan untuk berbicara lagi, sambil menarik muka dia berseru. Nona, apa-apaan ini? Sebenarnya Nona Kim menyangka kalau San Tiong Lo tidak berada di atas Loteng, itulah sebabnya dia membuka pintu dan memaksa melakukan pemeriksaan. Siapa tahu orangnya ada di tempat ini membuat mukanya menjadi merah padam dan segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Apakah Toa Ko dan Nona terdengar San Tiong Lo segera menegur? Baoji mengiakan dan maju dengan langkah lebar, pertama-tama dia memasang lampu lebih dulu, kemudian baru, ujarnya. Jite, bagaimana dengan kepalamu? Masih sakit tidak? Sudah jelas ia sedang memberi bisikan kepada San Tiong Lo, sehingga tak sampai salah berbicara nanti. Setelah tidur sebentar, badanku terasa menjadi segar kembali sahut San Tiong Lo. Setelah berhenti sejenak, segera lanjutnya. Nona, maafkan kalau aku tidak keluar untuk menyambut kedatanganmu soalnya. Waktu itu wajah Nonaki masih berwarna semu merah karena jengah, ia segera menyingkir ke samping sambil ujarnya. Kalau memang Kongcu tidak terganggu kesehatannya yaa sudahlah, kini malam sudah melarut, maaf kalau aku tak akan mengganggu lebih lanjut. Selesai berkata, si Nona sudah bersiap-siap akan turun dari loteng itu. Tiba-tiba San Tiong Lo berkata lagi. Kedatangan Nona sungguh kebetulan sekali, setelah tertidur sebentar, mustahil aku bisa tertidur lebih lanjut, mengapa tidak masuk dulu untuk berbincang-bincang? Baru saja Nonaki masih termenung dan belum sempat menjawab, Boji kembali telah menimbrung. Tadi ku katakan kepada Nona kalau adikku sudah tidur, tapi kau tidak percaya dan sangat menaruh perhatian untuk datang menjenguknya, kini Nona telah berada di sini, mengapa tidak masuk dulu untuk berbincang-bincang sebentar? Nona Kim merasa gemas sekali, akhirnya dia masuk juga ke dalam ruangan loteng impian dan sekalian menutup pintunya. Sambil mempersilahkan tamunya duduk, San Tiong Lo segera berkata lagi. Nona, maafkan daku, aku tak dapat turun dari pembaringan. Bagaimana dengan keadaan penyakit Kongcu, sudahkah sembuh kembali terpaksa Nona Kim harus berlagak menaruh perhatian? San Tiong Lo sesungguhnya memang cuma berlagak sakit belaka, dengan kening berkerut segera sahutnya.